Intro Encik Kucing Meow Intro 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 Gue baru kecil loh Jemes 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 Bon Jangan diem aja lu Jangan komen kalo di luar doang Ngecengin doang Disini kakak berani Ngan ngomong doang lu Ngecenginya di grup doang Ngecenginya di grup doang Sama lu kaya bang lu Kayak si Giong Giong Belum ketemu si ini aja lu Si panggut Keluarga maksud gue gitu Bang tadinya gue pengen gue panggil mereka Dwi onceng yong ya kan jadi kemana sih tadi gue lupa gunung-gunung ngerokok dulu lah santai lu jangan cengin ayo sini kalau voks ini ya memang gua gua seneng ya kalau kita ngobrol gintang naik gunung karena gue ngobie dan juga gua bici dalam lu kan senior kita-kita orang di sini bukan senior lu tuh mesti ingusan dulu gitu ada keraknya di sini mulutnya keraknya sisanya yang gua inget siapa ya pangbot asli pangbot itu kalau disuruh mamanya ya itu masih telanjang itu masih disuapin itu kalau pakai baju bodohnya kelihatan tuh bener asli itu bener bang asli ini gua nggak cerita mereka nyasa emang beri dia tahu juga nggak masalah emang bener dia kalau itu itu kanjangan gua kan tahu jauh umur sama dia itu dia bilang Bal nyetel selawat itu asli itu ya terus selawat terus iya pokoknya dia teriak gitu loh gua nyetel selawat gua nggak tahu apa yang dia lihat apa yang dia denger gua nggak tahu cuma dia bilangnya begitu doang bahwa nyetel selawat daripada sini oh iya nah gua nyetel selawat itu nyetel selawat yang selawat almarhum musdur tuh yang apa tuh coba Hai masa selawat lupa-lupa lupa-lupa kan sih oh lupanya ketua malu udah kan kalau ketua amnesia 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 kan ada selawat almarhum musdur itu kan kayak ada bahasa-bahasa jawanya ya kalau gua teriak lagi kalau bisa ya harapan semua lah bukan sama aja selawat ya udah yang bahasa semua ya udah gua nyetel gitu nih sesabian tuh sesabian Oh semuanya tapi itu gua nggak tahu ya itu ada ikut di pohon maksudnya ada ikut bersalawa kita nih ikut nyanyi gitu masa sih itu gua lewat bener berarti jenis islam tuh ya gua nggak tahu mungkin matiin 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 kalau matiin udah mati dulu sini mampir nyelot ya ada yang denger suara dangdut ada yang denger pengajian orang-orang itu gemelan terus kayak suara ngaji ketemu nenek-nenek juga kan mistiknya gitu kalau gua sih ya sebetulnya serang aja nih bang bang gua dari dulu gua mah papa aja mungkin itu gua kemarin ke Gunung Sumbing itu gunung tertinggi nomor 2 di Jawa Tengah itu tantangannya banyak jadi tantangannya dikasih kayak plastik kayak minyak kelapa sama kayak kecap gitu gua nggak tahu diikat dia kayak balon ini jangan sampai pecah itu dari jadi kalau mau naik itu ke atas dia harus bawa ini jangan sampai bisa ngamotong jauh kalau ini ada apa ya kalau sampai pecah enggak enggak bakal pecah tapi gua percaya nggak percaya gua mah hilang aja gua mau bodoh karena gua yakin gua percaya sama Allah gua mah mati hidup gua mati hidup gua mati karena Allah udah gitu aja gue serang aja nih gua nggak pernah mikirin itu gua asli apa malaikat menjatut? apa malaikat menjatut? apa malaikat menjatut? iya malaikat menjatut gitu ya? iya pesan dihapus aja malaikat udah ada kerjanya nyatut pesan WA pesan WA lu dihapus nih percuma lu dihapus malaikat ada tugasnya sekarang nyatut ngapus nyatut yang menghapus WA iya kan kirimu gambar yang 18 plus 18 plus ya kan udah dihapus juga iya kan gua mau nanya nih gantian ya kan iya masa bidang tanggung bulu nih tanya-tanya ya? bener nggak? iya lu udah tadi juga udah WA ntar mau ada gua tanya sama lu ya iya gua masih siap kartu as itu mah iya gua mau tanya iya gua nanya masalah yang penting positif lu nanya apa coba masalah tanker kayak gunung ya yang gua denger juga kan dari masalah cerita letih kan dulu letihnya masalah lu mamang gua ngomong oleh ya kan iya 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 yang lainnya kayak yang pertama tapi siapa katanya dulu itu sering kolonik gunung lu ke salak ya kan apa hasil yang salah pahaya apah piano gua sih belum pernah belum pernah kesalahan ini yang gua bilang ini cerita aslinya guys ya gua bukannya sombong asli nih gua nih kalo gua bawang nih gua dunia akhirat gua nggak selamah demoron juga nah nigga Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Bener-bener. Itu Gunung Salat, lu tau nggak? Itu gue naik yang, gue bukan merining-merining. Itu kalau dibilang kan ada serter 1, 2, 3 ya kan? Pas serter 3, tempat istirahatan itu, denger nggak? Gue pelu-pura kesurupan. Orang kesurupan, kalau gue nggak, gue pelu-pura kesurupan di hutan. Bayangin aja, itu udah bilang, ini paling bayang, ya macam-macam di sini. Padahal di situ emang kejadiannya nyata. Orang motong. Jadi, gue pernah ikut pepala sama Alul ya. Papala. 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 Papala opa. Amak lombaknya si Alul. Kemandar, Mas Alul ya. Itu gue udah ajak. Itu dia motong ayam. Cegel. Ayam hitam. Nggak, pokoknya motong ayam dia mau pesta. Mungkin dia motong ayam. Pokoknya dia motong ayam. Dalamnya ngalir ya kan? Serr. Ya kan? Mungkin ke, uh, gue bener-bener ke, kekali itu ya kan? Sumpah, dong, lu, 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 langsung kesurupan. Sampai rumah. Sampai dibawa balik. Sampai orang kampung aja sampai nyerah. Sampai rumah. Ini kesennya aku. Ya, dia. Nggak lama sampai. Sampai sekarang. Sampai kayak udah orang gila. Gue denger-denger ada yang meninggal juga. Sintar kalau mau tanya lagi, tanya langsung ada yang sama Mas Alul. Itu gue yang tersendiri. Gue sendiri pulang. Nah, kalau gue, gue disitu, gue kerjain dengan anak muareos, gue naik gunung. Itu gue berpura kesurupan. Disitu ada sison, orang rajin. Ya kan? Sholat, ya kan? Dedi semuanya. Jadi gue, gue bikin kejutan nih pada tanda. Gue ngeliat-tanda pada gini nih, aslinya senyata di melalui. Pada, pada bawa gini. Udah serem banget tuh di gunung. Gue berpura gini. Gue sendiri takut. Gue bilang gini. Gue pertama, awalnya gue gini. Coe. Wes, jangan lihat ke belakang. Dia naik belakang, kata gue. Kenapa? Dia diem-diem. Gue bawa-bawa langsung gini aja. Ektiknya bagus. Itu malem, bang. Sumpah, ya Allah. Tanya dong. Itu malem. Gue udah sumpah dong. Itu. Ya. Gue gak perlu sebutin gak sih. Ustaz. Gak perlu sebutin, disebutin. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Gue baca-baca. Ya kan? Gue tetap. Gue gak tau dong. Gue bohongan, ya kan? Yang aneh lagi sih. Itu kakek gue di... Maksudnya dijepit. Di jepit. Oh, di jepit. Cuman gue tanya kakek gue jepit sini. Jepit. Nah gue gini. Baca-baca. Ini ngejepit gak? Enggak. Enggak kan? Dia cuma megang doang. Enggak ngejepit kenceng gitu. Mungkin kalau dia ngejepit kenceng. Eh, sakit. Gak. Gak tauan. Gak tauan. Gak tauan lagi bohong. Itu gue kerjain semua asli. Asli. Sampai pagi. Baru gue kembali di belum. Disitu air aja gue. Baru ini jangan ngapa-ngapain. Kasih makan gue yang enak. Padahal mau ketawa gue. Gila dong. Gila dong. Tuh asli kisah nyata gue. Kalau gak percaya. Tanya deh. Nah, gue denger-tenger sih. Orang-orang dulu juga senior kita lah. Ya kan? Kayak Umedi. Salon. Naik bunung juga. Naik bunung dulu dari mas sekarang. Beda. Beda. Ekstrim dulu. Menurut lu gimana, Pak? Kalau masuk gue masih naik bunung sekarang sama naik bunung dulu. Dari budget, terus alat. Kan sekarang mah udah canggih lah. Ini tanya yang sangat bagus. Ini budget, alat, apa lu numpang. Ya itu tanya yang bagus. Jadi intinya perbedaan naik bunung sekarang sama dulu. Beda gak? Apa bedanya? Apa bedanya? Dari transportasi. Transportasi. Alat-alat. Tracking di sononya. Biayanya gimana? Oke. Itu yang kalah menurut gue ya. Transportasi gimana? Lebih gaganya ya. Lebih lelakinya. Jadi masa jaman dulu. Kenapa tuh? Dibandingkan sekarang. Kenapa tuh? Sekarang, lu bayangin aja. Sekarang naik bunung naik motor. Naik mobil. Udah sampai di puncak. Udah setengah puncak. Nih, gunung. Bang, lu tahu kalau gunung salak. Baru Cidao. Lu pernah gak kalau gunung salak? Cidao suka bumi. Memang gue gak pernah naik. Paling gak ke enter doang. Nah, ibar kata nih. Kita mau ke atas aja. Dulu jalan. Sampai jalan. Yang jarak tadi. Misalnya sekarang. Intinya gini aja deh. Yang dulu naik ke. Intinya gini aja. Gue gak sampai. Mau ke puncak atau gak puncak. Pokoknya sampai puncak aja. Misalnya perjalanan sampai. Mulai turun dari mobil bis ya kan. Sampai ke puncak. Misalnya 5 jam. Misalnya kan. Kalau jaman dulu. Kalau sekarang bisa 2 jam. Kenapa? Dibantu dengan alat transportasi. Sekarang kan. Kalau dulu. Ya maksud gue kalau dulu bisa 5 jam kasarnya. Kasarnya ya kan. Terus sekarang mah bisa 2 jam. Kenapa? Sekarang udah. Ojek lah. Udah ada ojek. Udah itu penduduknya juga gue. Dulu gue ngebayangin gue naik. Dih. Dulu kita disini jalan ya. Walaupun yang jalan. Sekarang udah. Kiri kanan udah rumah semua. Buat makan warung banyak ya. Iya. Sekarang lah. Yang di tempat-tempat besk. Yang maju. Yang di tempat perjalanan aja. Itu sekarang udah bukan. Bukan di gunung lagi. Sekarang mah tempatnya. Rekreasi. Rekreasi. Gue bingung. Wisata. Makanya gue sama. Kalian-kalian ya semua ya. Gue liat. Gue bingung. Kalau mau. Bukan naik gunung lagi sekarang mah. Rekreasi. Itu bisa. Rekreasi keluarga loh. Bener. Gak menikmati alam. Nah. Gue bukannya sombong. Nah. Itu kalau. Makanya kalau. Yang gue bukan mau kita ngebanggain ya. Masa lu ya. Jadi. Itulah. Dia paling gak mau yang gitu. Itu perjuangan kalau mau naik gunung. Tuh. Baru namanya laki. Itu gue. Gue kemarin sih. Demi konten juga ya. Kalau lu gak mau sampai ke atas ke puncak. Gak ada mau yang meong lu ya. Sampai kerjain gue. Gak mau panah. Gue mau teriak gitu. Tapi. Terbayar banget. Yang namanya. Ih. Gue bilang. Manusia itu. Nama kecil. Kita tuh kecil dari 4 tahun. Bayangin aja. Bagi kita semua tuh. Gak ada apa-apa aja. Gue liat itu. Idi. Awan udah. Yang namanya gue naik. Orang pasti. Ngeliat awan. Di atas awan. Itu naik pesawat. Karena gue gak pernah ngerasain. Nah gue mau liat di atas awan. Perjuang aja sampe. Keringet-keringet ke. Sampai ngerangkak. Ngerangkak. Iya. Udah ngerangkak kayak. Udah. Udah. Kayak. Barakata emang udah. Persis kayak jaman Belanda. Gue percaya. Kalau jaman Belanda. Kalau penyiksaan orang tua. Walaupun sampe bawa besi gitu kan. Ayo kerja cepet. Seperti itu. Jadi mau gak mau. Dipaksain. Lu kalau gak berjalan. Disitu mati. Udah gitu. Udah gitu. Gue gak keliatan kota bang. Itu awan semua di atas gue. Orang liat awan. Pake kapal. Pesawat. Gue jalan setapak. Dari atas ke atas. Berangkat dari jam 4. Subuh. Sampai atas itu. Jam setengah 2. Gila. Kalau gue bayangin. Rajin banget. Gue jalan ke seri sini. Keluar akas aja males ya kan. Jangan ke keluar akas. Kok disuruhnya aja. Lepas motor ya enggak. Beli kopi aja. Maka motor di depannya. Lepas motor itu. Bingung-gung banget. Aku udah disana. Enggak. Nih. Ada rencana-rencana apa? Rencana apa nih? Hah? Rencana-rencana apa? Loh. Kalau gue sih. Rencananya ya. Sehat-sehat aja lah. Sehat aja? Iya lah. Badan sehat. Rezeki. Itu bukan rencana. Rezeki lancar. Itu bukan rencana. Apa juga apa tuh? Anak Gang Dutiga enggak ada yang bener. Apa taknya sampai gue semua. Itu bukan rencana. Sekolah yang pada depan gerbang sih. Depan gerbang. Mending depan gerbang. Belum nyampe sekolah. You udah mampir. Ke PS. Ke warnet. Iya gue inget. Sarapan dulu. Gue bolos di PS-nya diur. Wah. Yang PS. Belum buka. Udah belum buka. Dikitor-gedor. Dikitor. Dibuka. Roling-ditor tetap. Ya kan? Pelanggan setia. Member. Member. Men sejam. Doremu tidur apa siang. Tidur. Men lima jam gratis. Di atas. Gue ingetnya so. Gue tuh di atas sampai ke MC. Dan gue. Udah bawa kawan. Ada kali lima orang. Siapa situ yang temen-temen sampai sekarang. Si Bayu. Si Bayu kan. Si Bayu. Reja. Padahal geletak aja. Padahal panas lho. Matahari tidur. Masih kuat aja. Gila. Udah kayak ke nasi nih. Jumur. Cuman kawan-kawan gue. Pada demen. Kalo. Polos. Mau nya ke rumah gue mulu. Kalo gitu. Anggung kan gue. Kalo polos kan. Pulang. Langsung pulang. Sepiknya. Telat-telat. Padahal kan enggak. Cuman makan nasi unduk. Pulang. Gajahin telat. Nah kawan gue pernah gue bawa tua. Ya anak malah. Polos turun balong. Malah dikasih makan. Bisa-bisa terusan. Terus. Iya. Tuhan. Tempel basah dong. Tempel basah dong. Tempel basah. Tempel basah. Hah. Jadi gue nanya nih. Wah. Lu. Kan dulu kan main sama gue kan. Sekarang kan. Bareng sama gue nih. Gue karuan udah keluar gak. Lu ada. Ada niat gak sih. Sekarang selama ini punya pacar gak. Ada niat tunjuk buat. Kedepannya gak. Mau nikah. Kalo gue nih. Kalo gue nih. Bebas apa dulu. Dia dulu. Dia dulu. Dia dulu. Dia dulu bal. Kalo gue sih. Nikah belum ya. Nikah belum. Kawin udah. Kawin udah. Jujur. Eh ini jujur loh. Kawin udah. Kawin udah belum. Belum. Udah loh. Kawin. Ya. Gimana ya. Eh. Ini nyokop lu kelihat loh. Mapis mah. Mapis mah. Gue tanya nih. Gue tanya jujur ya. Ini jujur. Kawin sama nikah bedanya apa? Ya gue tanya. Belum nikah kan. Belum nikah. Sekarang gue tanya. Kawin belum? Belum. Belum. Jujur ya. Kawin belum. Hanya untuk istri tercinta lagi mah. Satu-satunya peribuan. Satu-satunya obang. Itu cuma kalau pacar sih juga. Ya belum lah. Belum. Lagi merintis. Lagi merintis. Berintis mah. Lagi usaha. Oh gitu ya. Kalau ada yang mau. Kebanyakan sih ya. Masa. Lewat. 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 Ya kan. Gak plek. Lewat. Lewat. Masa ganteng-ganteng. Gak punya pacar. Gak orang. Wih. Gue pokoknya sama. Jangan mau gue dulu. Gak penggo jelek begini. Pacar gue sampe merendet. Tunggu. Tau. 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 Nah sekarang. Ada gak tuh jenis. Ada. Ada planning gak lho. Kayak kira. Ada. Jangan anak 2 ya. Belum udah ketinya. Jangan anak 2. Umornya masih 20 tahun. Gres lah. Ini gue serius. Masanya. Gaya gini. Wah. Ini kan. Usia. Gitar kan. Masa. Usia lu kan gak. Sekarang jujur aja. Usia lu. Sekarang berapa nih. Ini gue kasih tau nih. 95. Jalan 27. Belum 27. Jalan 27. Ini gue tanya gak. Gak masalah nih. Berarti gue ya. Gak. Tahun kemarin 26. Jalan 27. Ini kan. Gue nanya begini kesinggung gak. Masalah gak. Gak. Gak apa-apa. Per aja ya. Per. Gak. 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 Gak.